Iqbal Andi Maga yang baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Palu Langsung melakukan perlawanan Kepada wartawan Iqbal berharap pengangkatan Ketua DPRD Kota Palu yang baru ditunda Untuk menunggu hasil gugatan yang diajukannya ke Mahkamah Partai Iqbal menyebut ada kejanggalan pada surat DPP yang menjadi dasar Partai Golkar Kota Palu Untuk memberhentikannya Kejanggalan tersebut diantaranya menurut Iqbal Adanya berbagai lampiran surat menyurat antara DPP dan DPD Golkar Sultan Dimana sebelumnya pengajuan pergantian antar waktu atau PAW pimpinan DPRD Kota Dengan nomor surat B004 DPD 1 ST Golkar Garis Miring 2017 ter tanggal 26 Januari Telah ditolak oleh pihak DPP seperti yang terlampir pada surat nomor B1033 Garis Miring Golkar 3 2017 ter tanggal 31 M Meski telah ditolak namun pihak DPD Golkar Sultan kembali melayangkan surat susulan Kepada pihak DPP dengan nomor 029 Garis Miring DPD 1 ST Golkar Garis Miring 2017 ter tanggal Mei Dengan perihal usulan pergantian Ketua DPRD Kota Palu Hingga akhirnya diterbitkannya surat PAW tersebut Iqbal mengaku mengetahui seluruh dokumen surat tersebut saat berada di kantor DPP Golkar Selain itu ia menelai ada upaya pemalsuan tanda tangan Ketua Umum DPP Golkar Setio Novanto dalam surat PAW Bahkan surat asli PAW tidak ditemukan di kantor DPP Golkar Nah yang jelas surat ini semua disembunyikan dan tidak disampaikan ke saya Saya dapatnya semua ini di DPP DPP? DPP semua Saya kan tidak pernah dikonfirmasi tidak tahu apa Iya kan? Tiba-tiba sudah dilakukan seperti ini kan Jadi ketika saya dapat semua DPP Bahkan surat ini saya cari aslinya di DPP tidak ada Suratnya yang kedua ini surat tanggal 9 Mei ini Tidak ada di sini Makanya kita perlu pertanyakan Benar tidak prosedurnya ini Kalau ini jelas Ada berita acaranya, ada berita acara rapat Kalau ini kan tidak menyetuju pengertian Iya Dan ini jelas, ini proseduran Di tata usaha sana ada registrasinya Berita acara rapatnya ada Makanya surat ini Diajukan tanggal 26 Januari LDPD 1 Keluarnya 31 Maret Memang prosedurnya kan harus rapat dulu segala macam Berbeda ini Masa diajukan tanggal 4, tanggal 9 Mei sudah keluar Langkah mengajukan gugatan ke mahkamah partai Dijelaskan Iqbal bukan untuk menjegal Ishak Chai Sebagai ketua DPRD Ataupun menentang keputusan partai Namun ia mengaku berupaya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya Dalam partai Golkar Iqbal berharap semua elemen yang terlibat Dapat menahan diri dan menunggu hasil keputusan mahkamah partai Mohd Sopirin, Radar TV Palu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!